Ayo, aku tidak cari diurang Ayo, ini Ransak Ya, ini gak tuh Rul Ini akhirnya orang itu aku siap-siap Buang-buang sore akhirnya siap-siap Ini nyaranlah orang, gaknya? Orang aku siap-siap, ini enak lagi Kali ini gue kedatangan Bintang Tamu Seseorang karakter Film Sunda Film Sunda yang film-film pendek itu terkenal di TikTok dan di Youtube Mungkin teman-teman udah pada tau ya dari judulnya video gue ini Yuk, kita langsung aja ngobrol sama orangnya Kala, oke Oke teman-teman, balik lagi di Ngopai, Ngobrol Panjang Santai Di kali ini Gue Kedatangan tamu spesial yaitu Kang Ojak Waih, waduh tepuk tangannya Maka efek Bisa, bisa, bisa Oke teman-teman Kita tetap, kita fokus ke depan aja Nah, jadi teman-teman Sekarang tuh, gue kedatangan Salah satu Bisa dibilang ini aktor Aktor Sunda ya gitu ya Bener gak sih? Aktoran Aktoran lah istilahnya, jadi buat teman-teman mungkin ada yang apa Kang Ojak ini di TikTok, di Youtube ya Gitu ya Kang Ojak? Insya Allah gitu Gitu Kuma kabarnya Kang Ojak Alhamdulillah Ini tuh mau bahasa Indonesia apa bahasa Sunda? Ya, campur aja Oh, campur, oke Siap Ini sama Sunda aja ya Siap, siap Kita kan juga di tanah Jawa dan Sunda ya Jadi, bahasanya campur aja ya Bising aja penonton yang bahasa Indonesia kan gak ngertiin ya Iya, gak ngertiin Jadi harus ngomong Nanti kalau misalnya pakai bahasa Sunda Gue harus pakai Berarti pakai bahasa Indonesia aja Iya, betul Nah, gimana? Jadi Kang Ojak ini Bikin satu Film-film pendek Sunda ya Film pendek bahasa Sunda Nah, ini mungkin teman-teman pengen tahu nih ya Yang penontonnya mungkin penonton gue atau enggak penonton Kang Ojak Ini penggemar Kang Ojak Pengen tahu nih dari kapan sih Kang Ojak ini tuh Mulai terjun ke Bikin gila, bikin-bikin film-film pendek itu Kapan? Kapan coba? Tempatnya mungkin bulan Agustus 2018 2018 Berarti berapa tahun lalu ya? Iya Sekitar lah Sekitar, ya Terus ceritain dong sedikit pengalamannya tuh dari awal Gimana bisa langsung, bisa terjun nih ke Bikin film itu tuh gimana gitu Harus diceritain? Ceritain aja Mungkin sedikit aja, sedikit singkat aja Sebetulnya Tidak ada Bukan tidak ada niat ya Tidak ada Tapi niatnya ada Tidak ada apa ya Tidak ada rencana untuk menjadi seorang youtuber Atau mungkin content creator Atau mungkin filmmaker Awal mulanya itu Saya itu kan punya kamera Sama laptop Iya Pas kuliah Sabtu minggu kan saya libur kerja Duh Ehh Kemudian saya berpikir gimana caranya Ini kedua alat ini bisa Berfungsi Saya berfungsi untuk menghasilkan Iya Menghasilkan Sebuah Karya Enggak bukan sebuah karya Menghasilkan sebuah uang Iya 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 Jadi Gimana caranya nih si ini tuh Bisa Berguna Berguna Sampai akhirnya Saya masuk ke dalam sebuah komunitas yang ada di Purwakarta Iya Dengan niat ingin belajar cara memegang kamera yang baik Megang-megampang Megang-megampang Yang baik tapi Menggunakan 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 Orang sudah mau bebas ya Iya iya bebas lah sudah mau Menggunakan kamera yang baik dan benar Seperti bahasa Indonesia ya Iya Nah Kemudian ternyata Setelah masuk Ehh Saya gak diajarin Itu diajarin apa tuh masuk itu Malah diajak main film Hmm Jadi awalnya dari situ Jadi Sampai detik ini Bisa Alhamdulillah bisa main pipileman Pipileman Ya Alhamdulillah naiklah ya Naiklah alhamdulillah Alhamdulillah gitu Terus Ehh Kenapa bisa Kepikiran gitu ya Bikin film Sunda Tuh kenapa gitu Kan masih ada film Indonesia Film Inggris Film Mandarin Sebetulnya tadinya Kita itu mau Mau bikin film Bahasa Inggris Oh iya Berbahasa Inggris Cuman karena dari kita Hampir semuanya gak bisa Bahasa Inggris Hanya kita bikin film Bahasa Sunda Iya 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 Karena Purwakarta juga kan Sunda Iya Sunda Memang target pasar kita itu ya Orang Sunda Orang Sunda iya Pengennya sih menghibur Orang Sunda dulu Yang benar-benar nanti bisa menghibur Orang Indonesia Berarti targetnya tuh Asalnya awalnya cuman Purwakarta aja ya Dan sekitarnya aja Dan sekitarnya Belum gak ada kepikiran banget Buat Si film yang Ojak bikin itu Booming gitu ya Oh enggak Gak kepikiran sama sekali Enggak kepikiran Dah gak booming 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 Gak gitu kan pasti Siapa sih gak kena sama sama ojak Di tiktok lagi scroll scroll Ini kayak Si ojak deh Ojak deh Ojak deh Gitu ya Alhamdulillah Alhamdulillah gitu Sekarang punya Youtube ya Youtube nya namanya Namanya Kita Punya Kita Punya siapa? Punya Kita Oh gitu Oh ini nih tuh Bajunya Kita Punya Mantep guys Pro Profesionalan Perpom Pro Profesionalan Pro Profesionalan Perpom Oh etak Profesional itu kan Profesional Profesi Pro Pro Kalau Perpom itu kan Pertunjukan Pertunjukan Kalau Pro Profesionalan adalah Kalau Pro Profesional Perpom kan Pertunjukan yang profesional Nah kalau ini Profesionalan Perpom adalah Pertunjukan yang diusahakan profesional Oh Diusahakan Pikirkan lah ya Oh ya Gitu lah Kalau ke profesional kan jauh Iya Dari segi alat Dari segi pampuan Ya berarti Jadi Kang Lojak Ma Memaksimalkan Ya Equipment yang ada Gitu Jadi jangan Aduh Orang teh Aku teh Gak punya kamera Bagus Cuman Gak bisa ngasilin Karya bagus Tapi enggak teman-teman Jadi Equipment itu sebenarnya Nomor dua Yang penting kita skill dan Terus aja di asal Yang penting kemauan Kemauan dulu Percuma misalnya kita punya Equipment mahal Tapi Kemauan Gak ada Gitu Nah Ini pengen tau nih ya Kita punya channel itu Kenapa YouTube nya namanya Kita punya channel Oke Pengen tau dong Kita punya itu didirikan oleh Beberapa orang Hmm Pendirinya sebetulnya ada dua orang Ya Cuman di dalamnya Ada sepuluh orang Nah Untuk menghindari Jadi Kan gini ya kan Kalau misalkan kita punya sebuah tim Ya Kadang-kadang Ada yang ingin muncul Oh iya mana orang Ya iya Ya iya Karena kita tau Tim ini akan dibangun oleh Bareng-bareng Secara gotong royong Secara bersama-sama Agar Agar tidak apa aku aku ya Ya Jadi Ya udah Kita bikin namanya Kita punya Lebih demokratis Ya iya iya Punya kita Ya jadi Bukan punya saya Bukan punya kamu Punya kita Ah itu Jadi menyeluruh lah ya gitu ya Bener banget Nah terus nih Gue pengen tau Kalau Kang Ojak ini tuh Karakternya seperti apa sih? Di film? Oh di film Oke si Ojak ini Di film itu Karakternya Budak Bangor Budak Bangor Masih Indonesia nya apa ya Budak Bangor? Nakal Ah anak nakal Anak nakal Dia seorang pemimpin Paling besar Tidak mau kalah sama siapapun Hmm Dan dia punya hobi Mau ke sampul Tuh ya Hobi nate Goreng Itu untuk Membangun sebuah Tim Tim yang sehat Hmm Jadi kita perlu olahraga Ya iya 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 Ya kira-kira seperti itu Kira-kira seperti itu Terus nih Ada beberapa Ada berapa Karakter sih Di Apa kita punya cara itu kan Ada Ada Oyok Oyok Sebagainya Sebagainya siapa itu Oyok? Temen-temannya si Ojak juga Oyok itu temen-temen deketnya si Ojak Dia cewek Satu-satunya cewek yang bergabung dengan Sekumpulan Laki-laki Oh iya yang gue liat juga itu agak tomboy kan? Tomboy Oh itu Tomboy Ada Tertor Oyok yang tomboy Kemudian ada Arul juga Ada Entai Ada Odong Ada Wati Si Gadis Desa Yang di Diperbutkan Diperbutkan Oh suatu itu Pokoknya di film itu itu diperbutkan Diperbutkan Sama si Ojak dan temen-temannya Cuman yang lain gak ada yang berani Cuman Ojak doang Ojak doang Iya Pernah sih gue pernah liat scene yang berantem itu Wah itu ya Itu totalitas sih 50 Mungkin temen-temen ada yang pernah liat ya itu Menurut gue totalitas banget sih Bisa aja And done lah Ininya apa Si Apa ya actingnya gitu Seorang Kang Ojak Alhamdulillah Alhamdulillah ya Kang Ojak Karangnya biasa Kebiasaan Nah terus nih Kesannya Pas syuting nih Kang Ojak Ada kesulitan gak ya? Kesulitan pas syutingnya itu apa sih? Banyak Banyak Eh punya punya kameramen? Ada lah Ada Ada kameramen Sekarang kesulitan nih pas syutingnya Banyak ya Walaupun apa sekarang kesulitan awal Karena beda-beda Oh beda-beda ya Iya Kalau dari awal dulu itu kita gak punya kamera Oh gak punya kamera Terus pake? Kita pake handphone Wais ngeri Ngeri Makanya Kemauan tuh harus datang dulu Iya Kemauan itu Kesulitannya kita gak punya kamera Dulu ada yang pinjam Dipinjemin nih pake aja Satu kali dua kali Keempat gak mau pinjemin Keseringan Akhirnya Kita memutuskan untuk Ya udah gotong royong Yang kita patukan untuk beli kamera Itulah ya Wah gitu ya Kesulitan yang pertama itu Yang kedua Banyak kesulitan itu Tapi sedikit-sedikit Ini ya Apa? Bisa dipecahkan ya Sedikit-sedikit bisa dipecahkan Kalau kesulitan dari awal sampai hari ini Kesulitan itu ada Ada Pada porsinya masing-masing Oh iya 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 Kadang-kadang ada mood pemain yang Eh gak masing Iya pasti Kadang-kadang Sama Allah Teng gak dikasih ide Mentok lah ya Ceritanya apa ya Ya gitu kan Ya udah Kalau udah ngumpul Gak dikasih ide ya udah Jangan dipaksain Minta aja sama yang Tetep sih Kalau itu dirundingin juga sama tim gitu kan Ya Tetep didiskusikan Kalau misalkan udah mentok Yaudah berdoa aja Iya 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 Terus kesannya nih Pas lagi syuting tuh Ada gak sih kesan yang bener-bener sama Kang Ojak tuh Diinget banget gitu Yang gak pernah lupa gitu Eh Apa tuh? Ada gak? Pasti ada sih ya temen-temen ya Syuting yang gak pernah lupa? Mungkin ya Iya Ini Sampai sekarang saya masih inget itu Karena kita punya kan Bikin film baru ya Eh Film bikin horror Iya Film bikin horror Drakor Sunda judulnya drama komedi horror Sunda Dimana syuting itu malem-malem Nah iya Malem-malem tuh Malem-malem Di perumahan Beberapa pemain kita dandanin Eee Kayak setan Kayak setan Karena komedi horror ya Kita udah izin sama yang punya rumah Di sekitar ini Di sekitar perum ini Kita izin semua nih Karena kita syuting disini Kita izin semua Syutingnya berarti ya Iya berarti ya Pokoknya Salurusan Etama udah izin semua Iya Karena temen saya yang beberapa rumah ini temen saya Nah Ketika di tengah-tengah syuting Dia urunkun ke RT Gara-gara Gara-gara Si Yuna Si juriknya baru disakanya juriknya Dan terus Siang aja Hantu beneran gitu ya Jadi Katanya disini banyak penampakan Beneran 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 Kenapa Cenang gak izin dulu sama RT Saya pikir temen saya udah izin ya Karena Karena bukan bikin film Iya Bikin pipi leman Pipi leman Ijin pada ke pemerintah Sudah Ya udah Ya kayak RT Saya gak tau gitu Itu yang mungkin pengalaman gak terlupakan Karena saya langsung yang terhadapan dengan RT Iya langsung terhadapan Sampai Kata RT nya Udah jangan dilanjutin Saya mau mohon-mohon buat Pak ini satu tek lagi Satu tek lagi Satu tek lagi Oh sampai mohon-mohon gitu ya biar Satu tek lagi lah Akhirnya Ya udah lah Tapi ini yang terakhir Akhirnya ya udah lah Kita bikin Emang sih kalo misalnya kita shooting film Kayak hantu-hantuan Ya orang-orang itu memang Sebenernya ya Gak bisa sembarang juga ya Karena itu karena Takutnya ada Beberapa di tempat itu tuh Yang sensitif mungkin yang udah ada Apanya gitu ya Iya Karena Kita mah bukan gak takut hantu ya Iya Bukan takut hantu Karena udah kayak hantu semua Hantu aja insecure yang kita gitu Kok mau kayak tuyul Tunya pada gila Gede Aneh gitu kan Kira-kira seperti itulah Yang gak pernah terlupa Oh oh iya Banyak sih ya momen-momen Yang gak pernah terlupakan Sampai Terus Sekarang lanjut nih ke Mungkin ke Kang Ojak itu ada Dari Sekian banyak yang pernah Film Sunda ya Sunda itu yang pernah dibikin Ada Mungkin part mana sih yang Menurut Kang Ojak itu tuh Berkesan banget Ceritanya Ceritanya Yang berkesan banget Sebetulnya Berkesan Banyak banget nih si partnya kan tuh sih 50 episode Yang berkesan banget tuh justru yang Memang yang 50 Yang 50 Yang berantem Yang berantem Oh iya iya itu ya iya Karena episode itu dibuat Saat pertama kali kita bikin episode 1 dan 2 50 ini udah jadi Episode 50 Kok bisa begitu ya Ceritanya udah jadi Ceritanya udah jadi Berarti terus nanti yang udah 50 jadi Ceritanya udah jadi nih Nah kita bikin nih Tek 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 1 2 3 4 5 5 Jadi awal Awal 2 Ayur Iya 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 Berarti Berarti dia udah bikin awal Dan dia bikin akhir Nanti jalan ceritanya Nah Masuk 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 planning apalagi nih ke depan dari kita punya channel. Dari kita punya channel mungkin setelah Drakor Sunda ini selesai karena request dari penonton. Banyak penontonnya loh. Iya. Banyak. Setelah yang menunggu film Lain Tenar ini. Karena Lain Tenar ini kalau dilihat dari penontonnya itu tulikannya. Iya, iya, iya. Dan memang filmnya sengaja dibuat ngambang. Oh jadi bikin bertanya-tanya sama penontonnya. Iya. Itu nombangkat, itu jangan beres. Nah justru bikin penasaran. Justru ketika kita kayak lagi makan di KFC gitu ya. Sanggung nanti saya ada tiga. Atau nanggung dulu, nanggung. Nanggung dulu, nanggung. Indomie lah, Indomie ya. Misal kita makan Indomie tadi, tadi indomie. Tadi indomie sama, gitu. Tadi indomie sama. Mi, mi instalan. Nah, instalan. Jarang atau kenyang. Iya sih, bener. Nanggung. Nanggung, ya bener. Jadi pengen lagi. Nice. Nah, prinsip perusahaan besar itu yang saya pakai. Ngering. Makanya kita bikin nanggung dulu. Kenang dulu. Baru kita lanjutkan. Kembali. Ya bener. Bikin film-film ngegantung gitu. Bikin orang tuh menunggu-menunggu film-film selanjutnya. Jadi tunggu. Biar kangen dulu. Kangen dulu. Kangen dulu. Menciptakan kerinduan. Wesss. Giri. 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 Oke. Diminum dulu dong. Iya. Iya. Bener. Masya Allah. Kasih ini. Iya. Iya lah pokoknya. Segar gitu ya, teh. Nyaita lah pokoknya. Ya, suka ada di Indomart ini, teh. Kira ini pantesan anak-anak suka. Enak. Enaknya, segar. Iya, segar. Ya, yang mau Nutribos nih. Iya, enak. Kaujak katanya. Nutribos enak. Kita punya. Coba diendor Nutribos. Waduh. Banyak paru aja di Indos orang. Bener ya, Nutribos. Tolong endorse. Ya, manajemen ini. Tolong manajemen saya dihubungi. Ini enak. Enak. Pokoknya hubungin aja. Kita punya channel. TikToknya bisa di follow. Di bawah. Di bawah, di deskripsi ada. Dicantumin ya. Oke. Selanjutnya, kata-kata dari Kang Ojak nih. Terakhir apa dong? Buat teman-teman penonton. Kata-kata dari Ojak. Yang terakhir. Yang terakhir dong. Yang terakhir. Kata-kata penutup. Nah, penutup. Teruslah berbuat baik. Karena. Teruslah berbuat baik. Dan teruslah konsisten. Karena apa yang akan terjadi. Lima tahun ke depan. Tergantung pada apa yang kalian lakukan hari ini. Not nice. Dan apa yang kalian dapat hari ini. Adalah hasil dari perbuatan kalian di masa lalu. Oke, mantap. Segitu aja mungkin teman-teman ya. Sekilas tentang Kang Ojak. Di kita punya channel. Mungkin buat teman-teman yang penasaran Kang Ojak. Dan film-film Sunda. Bobodoran Sundanya. Kalian bisa di subscribe aja di kita punya channel. Ya. Mungkin segitu aja dari gue dan Kang Ojak. Semoga terhibur. Dan semoga kalian yang gak tau menjadi tau. Oke, skip. See you next video. Bye. Oke. Oke.